Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di acara penawaran investasi PT. Rumah Nas Yang kami hormati Dr. Injinyur Ahmad Dinegi MSI Kemudian Dr. Bader Kajian Matra dan Bapak Afid Kulwani SPMSI Dan para calon investor PT. Rumah Nas Nas menutupkan satu dari buah khas kotika yang menjadi keunggulan di Indonesia Nas berasal dari kata Anana yang berarti buah yang sangat baik Kebaikan ke Nas akan disiap disajikan oleh jajaran reaksi kami Sebelumnya perkenalkan Saya, Pak Hidratul Tariah Mahwati Akan memimpin acara pada hari ini Izinkan saya memperkenalkan jajaran reaksi kami Presiden Direktur PT. Rumah Nas Berasal kami Muhammad Wakil Presiden Direktur Aidil Fitri Yansyah Manager Kewaman Yeni Liliang Sari Manager Keduksi Aldifar Cahyo Santoso Manager Pengolahan Bitki Indubiyati Manager Pengelitian dan Pengelitian dan Pengelitian Dekatmu Asy Manager Pemasaran kami Fatimatus Zuhro Langsung saja kita mulai ke acara penawaran kami Pengelitian dan Pengelitian dan Pengelitian dan Pengelitian 穿 tens giờ ini PT Lomarnas, berdiri di depan bapak-bapak ibu-ibu sekalian karena kami hari ini akan sedikit memperlihatkan sebuah investasi yang sangat menggiungkan, investasi yang sangat berpeluang bagi bapak-bapak ibu-ibu apabila bergabung bersama kami. Kenapa saya begitu yakin? Mari kita lihat secara bersama-sama. Sebelum meranjak lebih jauh, saya ingin sedikit bercerita mengenai sejarah awal terbetulnya PT Lomarnas. Berawal di tahun 1950, kami PT Lomarnas didirikan di Kabupaten Tulang Bawang, Langkung Tengah. Kala itu, kami hanya memiliki luas lahan 80 hektare dan varietas yang digunakan pun varietas lokal, sehingga produktivitas kami kala itu tidak terlalu tinggi. 1982, kami PT Lomarnas telah berkumpang, kami berhasil mengeksplor produk kami dan telah kumpangkan pabrik-pabrik pengolahan manas segar. Dan 2017, secara perlahan namun pasti, kami PT Lomarnas terus berkembang secara pesat dan masif. Kami memperluas lahan-lahan kami, kami memperluas jaringan kami, kami membangun pabrik-pabrik pengolahan manas. Setelah ini, saya ingin sedikit memperlihatkan sebuah video profil perusahaan kami PT Lomarnas. Setelah itu, kami memperluas jaringan kami, kami memperluas jaringan kami. Setelah ini, saya ingin sedikit memperluas jaringan kami, kami memperluas jaringan kami. selamat menikmati ini merupakan hamparan sorgun kami pilih sebagai tanaman rotasi dan bisa bapak-bapak ibu lihat hamparan dari lahan manas mekanisasi sudah kami berlakukan disini dibantu oleh kator-kator ini adalah perumahan untuk karyawan-karyawan kami proses panen yang masih manual untuk menjaga kualitas ini tanaman anas masuk ke dua bisa lihat pabrik kami pabrik kami sudah melakukan pemelahan pintor proses penangkutan ini proses panen dari manas kaleng kalengnya pun kami buat sendiri bisa lihat bagaimana mekanisasi sudah sangat membantu dalam proses pemelahan timbal-timbal ini nantinya akan kami olah kembali ini anas rice ini anas rice PT. Luman Anas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian mulai dari ulu hingga hilir dan kami berfokus ke komunitas nanas dengan olah nasi sebagai merek dagang dari PT. Luman Anas kami PT. Luman Anas sudah terakreditasi ISO PT. Luman Anas terletak di Kabupaten Turun Bawang dan kantor pusat berada di Jakarta Utara visi misi kami visi kami menguasai pasar produk nanas segar dan olahan di dunia melalui visi ini kami berambisi untuk memimpin pasar produk nanas baik segar maupun olahan yang ada di dunia berdasarkan visi tersebut kami juga telah menjabarkan misi-misi berikut beberapa menghidikan berbagai produk nanas praktis dengan kualitas tinggi dan teknologi terbaru menjangkau pasar produk nanas hingga ke pelosok dunia dan menjadi role model korporasi terbaik yang telah menerapkan good agriculture praktis dan good manufacturing process ada lima nilai yang kami terapkan di PT. Luman Anas pertama teknisi pendidikan anas kami sudah terpadu dan berkenanjutan sehingga tercipta zeroes kami juga pelatih kesehatifikasi ISO kepuasan konsumen merupakan prioritas kami kami PT. Luman Anas menjamin kesejahteraan karyawan kami dengan memberikan asuransi dan perumahan-perumahan kepedulian kami telah membuka peluang-peluang beasiswa bagi pemuda daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ini merupakan tim saya dibantu oleh 6 manager dan 1 wakil direktur kami menganalisis kelebihan hancaman peluang dan kekurangan kelebihan kami kekuatan kami lahan yang sesuai sumber manusia yang berkualitas sistem budaya tidak sulit kerusaha pasangan yang relatif rendah kualitas produk terjamin dengan peluang produk turunan kami beragam memiliki peluang pasar internasional yang tinggi disuai masyarakat global dan harga yang relatif stabil dengan kekurangan buat panen anas relatif lama isu lingkungan dan limbang industri kerakali muncul produk penangasi yang belum terkenal bagi masyarakat dengan ancaman serangan hama, loyalitas konsumen perusahaan kompetitor dan hak guna usaha berdasarkan analisis tersebut kami menjabarkan solusi-solusi yaitu produk olahan kami tahan lama menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sarana produksi yang mendukung untuk pengolahan SDM profesional kami pekerjakan inovasi produk manajemen keamanan, rotasi tanaman tadi dengan surgum pelatihan penutus keamanan, perdagangan internasional dan manajemen administrasi yang terstruktur varietas nangas yang kami gunakan adalah varietas smooth cayenne varietas ini memiliki cita rasa masam agak manis, seratnya sedikit tapi kandungan airnya tinggi dengan ukuran buah kurang lebih jadi bobotnya 1,8 sampai 2,3 kg dengan diameter 11 sampai 16 cm bentuknya silingkris, mata buahnya pun pundar, agak datar apabila digelak, daging buahnya akan berwarna kuning, pucat hingga kuning warna buahnya pun ketika matang hijau kekuningan alur produksi nanas alur produksi nanas tidak beda dengan budidaya tanaman lainnya hanya kami membedakan di pasir panen pengolahan ada nanas sekaleng, jus nanas, konsentrat dan urek dan pastinya nanas segalut sendiri analis kelayakan proyek kami luas lahan efektif kami 32.400 hektare dengan populasi 70.000 hektare per tanam 70 tanaman per hektare NPP kami per tahunnya 102 miliar rupiah per tahun dengan payback period hanya 3 tahun per bulan kami mengambil data mengumpulkan data dari 1980 hingga 2012 grafik ini menunjukkan bahwa masyarakat global relatif menyenangi nanas sehingga pasar produk nanas terjamin pastinya penyebarannya sebagai berikut di ASEAN data dari 2008 hingga 2012 Malaysia 8,41% dan Singapura tinggi sekali 90,95% dan di di dunia yang terbesar di dunia yang terbesar Amerika lumayan tinggi dan lain sebagainya nah ini adalah bagian yang kita tunggu-tunggu semuanya penawaran investasi kami PT. Rumah Angas menawarkan investasi sebesar 25 triliun 25 miliar rupiah atau sebesar 50% dari saham yang kami tawarkan ada pun 3 metode yang kami tawarkan kepada bapak-bapak ibu-ibu semuanya yang pertama trust investment terus sharing investment dan profit and loss sharing produk kami seperti yang sudah saya jelaskan di awal produk kami adalah nanas kaleng puree konsentrat dan jus pastinya nanas segala itu sendiri bisa dibagikan ada sedikit tester di belakang mungkin sambil dibagikan saya menutup presentasi ini sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf semoga presentasi singkat ini dapat mengubah hati bapak-bapak ibu-ibu semuanya untuk bergabung bersama kami mempercayakan investasinya kepada PT. Rumah Angas mungkin masih dapat membuat perut bapak-bapak ibu-ibu semuanya mungkin rempah-rempah dapat menambah rasa suatu kebijakan tapi segala dan dengan nas dapat memberikan kebahagiaan dalam hidup anda sekian dari saya terima kasih 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 sambil menikmati potongan nanas segar yang kami sajikan beranjut acara selanjutnya sesi nanya jawab akan dibuka satu cermin untuk tiga orang menanya tapi karena ada keberkatasan waktu maka satu orang menanya hanya diperkenalkan untuk mengajikan satu cermin tanyaan kami silahkan tiga orang menanya masih menikmati nanas supaya tiga orang menanya dan tiap menanya hanya diperkenalkan tiga orang menanya dan juga sampaikan tiga orang menanya kami silahkan Mungkin penjelasan Bapak Gassar sangat menarik sekali ya Jadi mungkin kalau investor ini langsung ingin meninvestasikan gitu ya Ya sambil menikmati hidangan kami Kami juga ingin memperlihatkan Jadi nanas sekali yang akan kami ekspor adalah nanas yang seperti ini Ini membutuhkan 100% pineapple slices Bisa dilihat mungkin ada yang mau lihat bisa diputar Ada yang mau lihat? Enggak? Saya belum Ya Jadi sedangkan ini Membawakan nanas kualitas GP3 Yang menjadi bahan dasar dari nanas-nanas kaleng yang kami bagikan Seperti itu Mungkin setelah merasakan segarang buah nanas Apakah ada pertanyaan? Satu Selanjutnya Baik Dua Satu lagi Satu orang Baik Untuk dua orang penanya Kita disampaikan tiga Sampai keselamatan Kemi keselamatan Terima kasih Terima kasih atas kesempatannya Perkenalkan saya Tika Nisa Madawati Saya ingin bertanya Perusahaan PT Rumah Nanas Telah berdiri sejak tahun 1980-an Namun tadi disebutkan bahwa Kekurangannya adalah Produk orang nasi belum terkenal Di masyarakat Jadi Mengapa gitu Produk orang nasi ini Belum terkenal di masyarakat Sedangkan berdiri-nya sudah Sekian Seperti itu Terima kasih Baik Terima kasih Selanjutnya Kepada saling aksian Terima kasih Terima kasih atas kesempatannya Saya ingin bertanya Segini Saya tanya kan adalah Tiga Tiga jam jauh Seperti yang nanya Nah ini kan sudah lama Nah ini saya tanya kan Nah sudah berpuluh-puluh tahun Dan Saat ini Juga sedang mencari investor Yang ingin Saya tanyakan Sebagai yang Yang akan menjadi Jalan investor Investasi kami itu Sebenarnya akan diapakan Apa ada Pengembangan-pengembangan Tentu Karena kan Estabilisnya sudah lama Dan masih Mencari investor sampai sekarang Itu Terima kasih Baik Terima kasih Saya sudah berfungsi ya Pertanyaan Ibu Tika akan dijawab oleh 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 Bukes ini yang direkkan kami Bukes ini yang dikerakan kami Bukes ini yang dikerakan kami Bukes ini yang dikerakan kami Ya terima kasih Dari Sebelum dari Tiga Dan itu didirikan oleh Kakek saya Setelah itu Di Jalan bawang Dan Produk Orang Nase Baru Kita brandy Baru kita Coba Tawarkan Nama Orang Nase Itu di tahun 2012 Ketika saya Yang memegang PT. Leman Anas Seperti itu Jadi awal sejarahnya Itu bukan saya Jadi Jadi saya yang Membrandy Bahwa PT. Leman Anas Mempunyai sebuah brand Namanya Orang Nase Dari setiga Produk Orang Nase ini Belum dikenal Nama Orang Nase Seperti itu Selanjutnya Di Kambung Perkenalkan Nama saya Pak Ini dari Pada Jaya Rukumasaran Kenapa Kami Perusahaan kami Masih membutuhkan investor Karena Kami ini Membangun Perusahaan kami Dari perbuatan kebun Pembangunan pabrik Yang lebih Besar lagi Kemudian Untuk mencapai Pasar global Yang lebih luas Jadi di Eropa Masih Dari sekian Persen Tadi Presentase Negara Importir Nanas Nah disitu Kami baru Mencukupi Hanya beberapa persen Dari negara-negara tersebut Sehingga kami Memerlukan Investasi Dari Bapak Ibu Sekalian Untuk memasarkan Produk kami Seperti itu Apakah sudah terjawab Apakah sudah terjawab Apakah sudah terjawab Terima kasih Masih satu orang Pernanya Kami Silahkan Saudari Denny Kami Silahkan Terima kasih Selamat pagi Pada Bapak Ibu Dan terima kasih Tadak Kesempatannya Saya Nama saya Johan Amor Rui Saya ingin Menanyakan Soal Dari pendapat Saudari Fatim tadi Bahwa Saya ingin mengetahui Bangsa pasar Yang Anda Kepasai Yang Anda Ambil Untuk ekspor Secara Secara detail Berapa persen Ekspor Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sada Dari Jona Akan dijelaskan kembali Sada Dari Fatim Terima kasih Terima kasih Untuk wilayah ASEAN Sendiri Ini hampir Kita hampir Memenuhi Dari Kebutuhan Nganas Di Negara ASEAN Kemudian Kalau untuk Di dunia sendiri Disini ada Amerika Serikat Di Amerika Serikat sendiri Disitu hanya Kami memenuhi Hanya sekitar 15,2 persen Kemudian Di Belgia Itu sekitar 5,2 persen Dan di Belanda 5,1 persen Kemudian Di Jerman Itu baru 3,3 persen Kemudian Di Jepang Baru sekitar 2 persen Karena Kita susah Untuk masuk Untuk Mengekspor Pasar ke Jepang Jadi untuk Negara-negara ASEAN yang tadi Kita hampir Memenuhinya Untuk presentasi Di Jepang sendiri Seperti itu Untuk Inggris Inggris itu Kita hampir 5,37 persen Yaitu 5 persen Jadi Untuk kebutuhan Dan nanas di Inggris Dan nanas di Inggris Melakukan ekspor Melakukan ekspor Ke negara tersebut Jadi Investasi tersebut Akan dipakai Untuk Masuk ke negara-negara Yang belum kita Penuhi kebutuhan nanasnya Kemudian Untuk Memenuhi semua Negara-negara Yang pernah kita masukin Dengan produk kami Yang sangat unggul Kami yakin Kami dapat Menjual produk kami Dan membuat Investasi Bapak dan Ibu Sekalian itu Menguntungkan Sekian dari saya Terima kasih Mungkin ada tambahan Mengenai Produktivitas Dari manajib Kondisi kami Bapak Alifan Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Jadi Saya tadi kan Ada pertanyaan Tentang Produktivitas Nanas kami Alhamdulillah Nanas kami Produktivitasnya Untuk Yang Pertanaman PC Sekitar 100 ton Per hektare Rata-ratanya Dengan Nanas secara Tatunnya Tata-rata Produktivitasnya 70 ton Per hektare Alhamdulillah Dari tahun-tahun ini Kami mengalami Produktivitas kami Sangat tinggi Bahkan Dengan Kemarin Barus aja Panen Di beberapa lokasi Hingga 120 ton Per hektare Terima kasih Terima kasih Saudara Apakah Memuaskan jawabannya Saudara Jini Ya Terima kasih Ya Telah Terima kasih Tiga pertanyaan Yang diadikan oleh Pada calon investor Maka Telah Sampailah Kita pada Penghujung Ajarah Kami Ucapkan Terima kasih Atas Tadiran Pada calon investor Besar harapan kami Agar Pada Bapak dan Ibu Mempuxiakan kami PT. Remah Nanas Untuk mengelola Investasi Akhir Gata PT. Remah Nanas Setiga pertanyaan Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Baik Kita berikan Tepuk tangan Sekali lagi Tepuk tangan Di blog Selanjutnya Sekarang Diversiapkan Kelompok Strawberry